Hai Jo kembali lagi deng kita di channel YouTube Lopes Theopolis nah like share and subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya nah ini adalah bahan-bahan yang jadikan minyak kemiri tentu saja ada kemirinya setengah kilo ya aku beli harganya 30ribuan di pasar dan air mentah untuk campurannya dan biasa untuk takaran aku enggak pakai blender karena dikontrakan aku enggak bener jadi aku ulek aja ya guys ya kita masukin nanti dia disitu Oke langsung kita mulai aja caranya Hai nah ini kemirinya kita masukin separuh-separuh ya karena kalau misalnya banyak-banyak juga nggak bisa langsung kita tumbuk aja guys sampai halus Hai nah udah-udah seperti ini Hai teksturnya oke Ayo kita kasih air tuangkan air secukupnya nah habis digilas seperti ini guys jadinya halus seperti ini langsung kita diamkan selama 24 jam ya guys baru kita masak biar jadi minyak kemiri nah setelah 24 jam kita masak seperti ini ini sudah sudah disaring ya tentu saja sudah disaring sesudah disaring kita jangan lupa kita aduk-aduk apa gunanya disaring biar minyak kemirinya nanti tidak berwarna coklat atau hitam ini bekas saringannya pengen aku jadi minyak juga bakalan aku dimin sekitaran dua hari Hai ini jangan lupa di dikoseng-koseng nah seperti ini setengah jam kemudian jadinya nah ini satu jam kita proses macamnya jadi Hai aduk terus ini udah jadi ya guys nah ini udah jadi kita tinggal diamin aja biar dingin setelah jadinya dingin kalian bisa tuangkan dan lalu gunakan nah hal yang jangan lupa ya subscribe channel aku dan like comment and share video ini ke seluruh sosial media kalian Terima kasih sudah menonton video ini hai 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 hai